Sekelompok seniman bela diri cantik di bawah berteriak, wajah mereka memerah. Lin Xuan! Lin Xuan! Teriakan teratur terdengar, bergema menembus awan. Lin Xuan menutup matanya dan merasakan naga sejatiki. Segera, dia sepertinya telah melintasi ruang dan waktu dan merasakan keberadaan pedang naga besar lagi. Tempat hilang, Aula Suci Azure Dragon. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Dia akhirnya tahu di mana pedang naga besar itu berada. Di saat yang sama, dia juga menemukan cara untuk memasuki tempat hilang. Itu adalah dengan menggunakan True Dragon Ki. Ketika naga sejatiki menguasai tubuhnya, dia bisa merasakan tempat hilang dan langsung berteleportasi ke sana. Hanya ada satu peluang. Jika dia melewatkannya, dia harus menunggu majelis Azure Dragon berikutnya 10 tahun kemudian. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan memikirkannya dalam benaknya. Dia menemukan bahwa seharusnya tidak ada masalah. Ketika saatnya tiba, 72 jenius naga sejati akan menerima baptisan ki naga sejati. Dia hanya perlu menggunakan True Dragon Ki untuk merasakan pedang naga besar dan berteleportasi ke sana. Aku akhirnya bisa mendapatkan pedang naga hebat. Lin Xuan mengepalkan tangannya. Melihat suara Lin Xuan, seniman bela diri di bawah ini memiliki ekspresi berbeda. Mata Tyron yang tak ada habisnya dipenuhi dengan kengganan. Dia ingin bertarung 300 ronde lagi. Zhou Jianying dan pangeran api surgawi terdiam. Zhao Sui, Yi Daoleng, Dongfang Xiong dan yang lainnya semuanya tersenyum. Terutama Zhao Sui, matanya yang indah tertuju pada Lin Xuan. Di tribun penonton, Iron Arms sedikit terkejut. Dia tidak pernah memimpikannya adegan ini. Pada awalnya, dia hanya ingin membiarkan Lin Xuan mendapatkan pengalaman. Dia tidak menyangka Lin Xuan akan mencapai tahta. Semua orang melihat ke atas. Pemandangan ini sangat membekas di hati mereka. Bertahun-tahun kemudian, Lin Xuan menjadi legenda di wilayah Tianan. Segera, di bawah pemulihan Kinaga Sejati, arena super dikembalikan ke keadaan semula. 72 Jenius Azuray Dragon pertama naik ke panggung untuk menerima baptisan Kinaga Sejati. Ketujuh puluh dua seniman bela diri itu bersemangat saat mereka melompat ke atas panggung. Selama mereka menerima baptisan Kinaga Sejati, tubuh mereka akan meningkat pesat. Jalur bela diri mereka akan lebih lancar di masa depan. Inilah manfaat dari Kinaga Sejati. Itu juga alasan mengapa semua orang ingin bertarung demi Kinaga Sejati. Semakin banyak true dragon ki yang dia peroleh, semakin besar perubahan yang terjadi pada tubuhnya, dan semakin jauh dia akan menempuh jalur seni bela diri di masa depan. Selain itu, sekte seniman bela diri juga akan menerima keberuntungan yang tidak dapat dijelaskan. Oleh karena itu, semua murid sekte bendera besar menjadi gila. Yang mulia Lord Leng juga tersenyum. Lin Suan berdiri di paling depan. Naga Sejati ki mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak luar biasa perkasa, seperti Dewa Pedang yang turun ke dunia. Dia menunggu dengan sabar, menunggu pembaptisan Naga Ki Sejati. Namun, pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bayangan besar menutupi kota Naga Azurekuno. Semua orang terkejut dan mengangkat kepala untuk melihat. Lin Suan juga mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bayangan besar di atas kota kuno, perlahan menutupi matahari. Dari bentuk bayangannya terlihat bahwa itu adalah burung aneh dengan kepala yang besar. Panjangnya beberapa ratus meter, dan ketika ia melebarkan sayapnya, ia menghalangi matahari seperti awan gelap. Bayangan hitam besar itu mengepakkan sayapnya dan bergegas turun dengan cepat. Siapa itu? Apakah sekte Naga Hitam akan menyerang? Semua orang panik. Di kota kuno, enam Yang Mulia mengerutkan kening. Mereka merasakan bahwa pendatang baru itu bukan dari sekte Naga Hitam, melainkan tiga pemuda. Yang Mulia Red Flame mendengus dan hendak menyerang, tapi dia dihentikan oleh Yang Mulia Green Lotus. Aura mereka agak tidak biasa. Jangan menyerang dulu, mari kita amati situasinya dulu. Burung besar yang aneh itu melebarkan sayapnya dan perlahan turun beberapa ratus meter di atas tanah. Saat ini, semua orang menyadari bahwa ada tiga sosok di punggung burung besar itu. Ada dua pria dan satu wanita, dan mereka terlihat sangat arogan. Aura mereka sangat menakutkan, tidak kalah dengan empat keajaiban besar sama sekali. Terutama pemuda di tengah, auranya semakin menakutkan. Meski tidak sengaja menunjukkannya, semua orang tetap bisa merasakannya. Tiga seniman bela diri misterius dengan cepat mengamati kerumunan dan akhirnya memusatkan perhatian pada keajaiban Naga Azure Kuno. Setiap orang yang tersapu oleh tatapan itu membeku. Tatapan yang menakutkan, siapa orang-orang ini? Apa yang mereka lakukan? Semua orang kaget dan tidak berani bergerak. Segera, mereka bertiga mengunci Lin Suan. Tidak ada kesalahan dalam penampilannya, dan masih ada aura burung suci pada dirinya. Benar, itu dia. Kemudian, pemuda berjubah merah darah di sebelah kanan berjalan keluar dan menunjuk dengan jarinya. Seberkas cahaya muncul di ujung jarinya dan berputar dengan cepat, mengandung panas yang sangat besar. Sinar cahaya ungu terbang keluar dan bergegas menuju Lin Suan. Kekuatan jari ini sangat kuat, setidaknya itu sekuat empat keajaiban besar. Merasakan serangan sinar ungu, Lin Suan menyipitkan matanya. Meski jurus ini tidak terlalu menjadi ancaman baginya, namun aura arogan dan sikap bengis lawan membuatnya mengerutkan kening. Ekspresinya dingin. Dia menyatukan jarinya dan mengeluarkan sinar pedangki, yang dengan cepat diatebas. Cici. Sinar cahaya ungu terbelah dan menghilang di udara. Eh, lumayan. Kamu punya kekuatan. Pantas saja kamu begitu berani membunuh penerus burung suci. Pemuda itu berkata dengan nada merendahkan. Beraninya kamu. Junior mana yang berani membuat masalah di sini. Keluar dari sini. Hakim dari alam pendeteksi roh berteriak dengan marah. Huff. Siapa yang berani menghentikan istana burung ilahi kita melakukan sesuatu? Kata pemuda itu dengan angkuh. Istana burung ilahi. Semua orang bingung. Istana burung ilahi bukanlah salah satu kekuatan terbesar di wilayah Tianan. Apakah orang-orang ini berasal dari luar daerah? Bahkan Tuan Wu Ji dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka belum pernah mendengar tentang istana burung ilahi. Namun, enam yang mulia di kota kuno mengubah ekspresi mereka secara drastis. Istana burung ilahi. Apakah mereka berasal dari wilayah Tianwu? Apakah kamu dari istana burung ilahi di wilayah Tianwu? Salah satu yang mulia bertanya. Huff, setidaknya kamu punya sedikit pengetahuan. Pemuda itu mendengus. Dia sangat sombong dan sama sekali tidak menganggap serius yang mulia. Ekspresi yang mulia tiba-tiba menjadi suram, dan auranya berfluktuasi. Namun, pada akhirnya dia menahan diri. Dia hanya mendengus dingin dan tidak menyerang. Semua orang terkejut karena yang mulia bisa menanggung penghinaan seperti itu. Apakah istana burung ilahi benar-benar menakutkan? Bahkan yang mulia tidak berani melawan mereka. Astaga, apa yang dilakukan Lin Suan hingga menyebabkan kekuatan mengerikan memburunya. Pada saat ini, yang mulia Tratai Biru bertanya dengan suara yang dalam, apa urusan kalian bertiga di wilayah Tianan? Penerus burung suci istana burung ilahi kami sedang berlatih di wilayah Tianan. Kami tidak menyangka dia akan dibunuh. Kali ini, kami di sini untuk menangkap si pembunuh dan membuatnya mengakui kesalahannya. Pemuda berjubah darah, Hua Sui, berkata dengan dingin. Apa? Penerus burung suci istana burung ilahi mati di wilayah Tianan. Keenam yang mulia terkejut. Mereka memiliki kultivasi yang tinggi dan pengetahuan yang luas, sehingga mereka tahu betapa mengerikannya masalah ini. Istana burung ilahi adalah kekuatan yang sangat kuat di wilayah Tianwu. Kekuatannya telah mencapai tingkat sekte bintang enam, dan dapat menghancurkan seluruh wilayah Tianan. Meskipun aliansi bela diri adalah penguasa di wilayah Tianan, jika mereka bertemu dengan istana burung ilahi, mereka akan dihancurkan dengan sangat cepat. Penerus istana burung ilahi adalah fokus dari istana burung ilahi. Jika orang seperti itu terbunuh di wilayah Tianan, istana burung ilahi tidak akan melepaskannya. Siapa pembunuhnya? Dia. Hua Sui menunjuk ke bawah. Orang yang dia tunjuk adalah Lin Suan. 492. Yang mulia tercengang dan menunjukkan ekspresi rumit. Semua orang berseru. Mereka tidak mengira pembunuhnya adalah Lin Suan. Apakah ada kesalahpahaman? Yang mulia teratai biru bertanya. Tidak, kami sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Menurut informasi yang kami terima, dialah pembunuhnya. Kami tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun. Kamu hanya perlu menonton dengan tenang. Namun, saya memperingatkan Anda, jika ada yang berani menghentikan kami, Anda akan menjadi musuh istana burung ilahi. Anda tidak dapat menanggung akibat dari kemarahan istana burung ilahi. Hua Sui memperingatkan. Yang mulia terdiam, lalu dengan cepat berkomunikasi satu sama lain melalui jiwa mereka. Lin Suan sangat berbakat dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Jika dia dilatih dengan benar, dia pasti bisa mencapai alam yang mulia. Orang seperti itu terlalu penting bagi wilayah Tianan. Namun, dia telah menyinggung kekuatan super seperti istana burung ilahi. Jika dia tidak menanganinya dengan baik dan membuat marah istana burung ilahi, itu akan menjadi bencana. Pada saat itu, wilayah Tianan akan terjerumus ke dalam bencana bahkan tanpa sekte naga hitam. Oleh karena itu, setiap orang terjebak dalam dilema. Lin Suan tahu betapa berbahayanya itu, tapi dia tidak berharap yang mulia ini akan melakukannya. Segera, dia mengirimkan transmisi suara kepada yang mulia leng, menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Lalu, Lin Suan perlahan mengangkat kepalanya dengan senyum dingin di wajahnya. Apakah keturunan burung ilahi yang kamu bicarakan adalah burung darah merah berkepala tiga? Jika itu dia, maka ya, aku membunuhnya. Lin Suan tidak menyesalinya. Jika dia tidak membunuh pihak lain, mereka akan membunuhnya. Dalam menghadapi hidup dan mati, dia secara alami akan membunuh. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, meskipun dia mengetahui identitas pihak lain, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Huff, kamu mengakuinya begitu saja. Ikutlah dengan kami dengan patuh, dan aku berjanji akan membiarkan mayatmu tetap utuh ketika saatnya tiba. Pergi bersamamu, utuh. Lin Suan tertawa. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Apa kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Kamu mendekati kematian. Hua Sui berteriak dengan dingin. Jangan bangga menjadi jenius dari sekte Naga Asure. Biarku beritahu, orang sepertimu bahkan bukan semut di wilayah Tianwu. Satu hal lagi, jangan mencoba melarikan diri, atau aku akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Mendengar ini, hati semua orang bergetar. Metode istana burung ilahi terlalu kejam. Mereka tidak hanya ingin membunuh Lin Suan, tetapi mereka juga ingin membunuh semua orang yang berhubungan dengannya. Metode ini lebih seperti aliran sesat daripada sekte Naga Hitam. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Tidak masalah jika mereka ingin membunuhnya, tapi jika mereka menyakiti orang-orang di sekitarnya, dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Rakyatnya dibekukan di negara Xia. Satu-satunya orang yang berhubungan dengannya adalah teman-temannya, seperti Zhao Suedan Dong Fang Xiong. Jika mereka ingin membunuh mereka, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Lin Suan tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari Yang Mulia Lord Leng. Segera, Yang Mulia ini setuju untuk melindungi mereka. Bagaimanapun, Zhao Suedan yang lainnya juga jenius yang tiada taranya. Jika mereka tumbuh dewasa, kemungkinan besar mereka akan mencapai level yang terhormat. Lin Suan merasa lega dengan jaminan dari Yang Mulia. Bukan, itu aku. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Kehendak pedang naga di tubuhnya melonjak ke langit, seolah-olah akan membelah langit. Terus kenapa? Semut sepertimu tidak bisa bernegosiasi dengan kami. Tak seorang pun di seluruh wilayah Tianan berani melawan kami, apalagi kamu. Apakah kamu pikir kamu jenius? Biar ku beritahu, kamu bahkan bukan serangga di mataku. Huasue mencibir. Mendengar ini, para jenius naga hijau di bawah sangat marah, terutama tiran tak terbatas, pangeran api surgawi, dan yang lainnya. Mata mereka terbakar amarah. Mereka adalah para jenius yang tiada taranya, generasi muda teratas di wilayah Tianan. Mereka tumbuh dengan aura kejeniusan. Bagaimana mereka bisa mentoleransi penghinaan seperti itu? Huh, siapa yang kamu panggil semut? Pangeran api surgawi mendengus. Di belakangnya, 8 Desolation Flaming Dragon Diagram meraung. Di Green Dragon Society tahun ini, peringkatnya turun satu peringkat. Dia sudah mengalami depresi. Sekarang seseorang berani menyebutnya sampah. Dia tidak tahan. Ayo, aku tidak yakin. Huasue melangkah ke udara. Gunakan semua gerakanmu. Aku akan memberitahumu betapa jeniusnya dia. 8 Desolation Flaming Dragon Diagram. Tekan. Pangeran api surgawi meraung. Di belakangnya, 8 naga api terjalin, membentuk diagram api misterius yang menutupi langit. Eh, seniman bela diri berbasis api, dan seni bela diri tingkat bumi. Huasue sedikit terkejut, lalu dia mencibir. Seni bela diri tingkat bumi yang bagus terbuang sia-sia di tanganmu. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu nyala api yang sebenarnya. Dia mengulurkan jari telunjuknya, dan nyala api ungu muncul di ujung jarinya. Kemudian, nyala api tersebut membentuk bola energi seukuran kepalan tangan dan terbang ke bawah dengan cepat. Ledakan. Api ungu menghantam 8 Desolation Flaming Dragon Diagram dan mencabik-cabiknya. Apa? Semua orang terkejut karena 8 Desolation Flaming Dragon Diagram hancur dalam satu pukulan. Api ungu itu terlalu menakutkan. Orang ini setidaknya sekuatiran tak terbatas. Aku tidak tahu apakah dia murid elit atau murid biasa. Jika dia murid biasa, maka istana burung ilahi terlalu kuat. Aku tidak tahu apakah dia murid biasa, tapi aura dua orang lainnya lebih kuat dari dia. Lihatlah pemuda berjubah hitam di tengah. Auranya terlalu menakutkan. Semua orang ketakutan. Mereka mengira keempat jenius itu adalah yang terkuat. Tetapi mereka tidak menyangka ketiganya begitu kuat. Mereka tidak lebih lemah dari para jenius. Sepertinya linsuan dalam bahaya kali ini. Diagram 8 Naga Api Kehancuran telah hancur. Pangeran Api Surgawi kaget dan marah, dan wajah tampannya langsung memerah. 8 Naga Api Desolation, Bakar Dunia Pangeran Api Surgawi meraum dengan enggan. Dia mengayunkan tinjunya dan nyala api yang mengerikan membubung ke langit. Huh, kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Hua Sue mendengus. Api ungu terjalin di antara jari-jarinya, membentuk bunga teratai kecil. Dengan lambayan tangannya, teratai itu melayang turun dan membakar segalanya. Pangeran Api Surgawi terluka parah setelah serangan terkuatnya dihancurkan. Dia terus mundur dan memuntahkan darah. Anda. Dia ketakutan. Dilihat dari dua jurus tersebut, kekuatan lawannya pasti tidak kalah dengan Infinity Tyrant. Huh, sungguh jenius yang berengsek. Wilayah bela diri langit adalah tanah suci seni bela diri. Beraninya kau menyebut dirimu jenius di tempat terpencil seperti wilayah langit selatan. Kau hanyalah seekor katak di dalam sumur. Menarik. Biarkan aku berurusan denganmu. Infinity Tyrant menonjol, memancarkan aura mendominasi. Tinju yang mendominasi langit dan bumi. Dengan sebuah pukulan, angin dan awan berubah. Wajah Hua Sui berubah serius. Aura ini cukup mengancamnya. Dia melambaikan tangannya, dan api ungu di atasnya melonjak, membentuk telapak api ungu besar yang terbanting ke bawah. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, menciptakan suara gemuruh yang mengejutkan. Tombak penghancur. Setelah serangan pertama, Infinity Tyrant menyerang lagi. Dia mengayunkan tombak panjangnya seperti naga. Cahaya kemasan menembus awan dan dengan cepat menghantam Hua Sui, membuatnya terbang. Huh, kamu biasa saja. Apa hakmu menertawakan kami? 493. Tyrant tanpa batas berdiri dengan tombaknya, memancarkan aura yang mendominasi. Kamu mendekati kematian, beraninya kamu menyakitiku. Hua Sui berteriak dengan marah. Kemudian, api ungu menyebar ke seluruh tubuhnya, mengembun menjadi burung ungu yang menyala-nyala, dan mengalir ke bawah. Aura yang sangat panas menyebar, dan nyala apinya sepertinya mampu membakar segalanya. Semua orang mundur ketakutan. Tyrant tanpa batas memegang tombaknya, ingin menyerang lagi. Namun kali ini, sosok berwarna hijau lebih cepat darinya. Niat pedangnya sangat mengejutkan, dan cahaya pedang biru mewarnai langit. Pedang Ki melonjak, langsung memotong burung ungu menyala itu menjadi dua. Pedang Ki yang menakutkan menebas Hua Sui, membuatnya terbang lagi. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Zhou Jianying menyingkirkan pedang jahat surgawi dan kembali ke kerumunan. Kerumunan di bawah sangat bersemangat. Mereka berpikir bahwa murid sembarangan dari istana burung ilahi dapat menghancurkan mereka. Tapi mereka tidak menyangka Limitless Tyrant dan Zhou Jianying akan langsung menyerang dan mengirim mereka terbang. Keduanya menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan siapa sampahnya. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menertawakan kami. Lin Suan tertawa, saya pikir kamu bukan apa-apa. Jika orang sepertimu meninggal di wilayah Tianan, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke dalam jajaran jenius Naga Asure. Apa yang perlu dibanggakan? Kamu hanya sampah yang mengandalkan sumber daya. Kamu mendekati kematian. Hua Sui berteriak, sebagai murid istana burung ilahi, dia memiliki status yang tinggi dan tidak pernah diperlakukan seperti ini. Kali ini, dia datang ke wilayah Tianan dengan sikap arogan, tidak memandang siapapun. Tapi dia tidak menyangka hari ini, dia akan kalah dalam dua pertempuran, kalah dari seorang seniman bela diri dari negeri barbar ini. Aib, sungguh memalukan. Sekarang dia diejek oleh Lin Suan, paru-parunya akan meledak. Segel abadi. Tubuh Hua Sui terbakar dengan api ungu. Telapak tangannya dengan cepat membentuk segel, dan cetakan tangan ungu muncul di langit, menekan segala arah. Dengan ledakan, cetakan tangan ungu besar dengan cepat turun, menekan Lin Suan. Sebelum sidik jarinya tiba, udara di bawahnya sudah tersulut. Namun, ekspresi Lin Suan dingin, dan dia hanya melakukan satu gerakan. Dia mencabut pedangnya, mengangkatnya, lalu menyimpannya. Seluruh gerakannya mulus dan cepat hingga ekstrim. Retak-retak. Jejak tangan ungu di langit tiba-tiba terbelah dan menghilang di langit. Apa? Tidak mungkin. Hua Sui berteriak. Segel abadi adalah salah satu teknik pamungkasnya. Bahkan seniman bela diri rilem pendeteksi roh tidak akan berani menerimanya dengan paksa. Namun, pada saat ini, Lin Suan dengan mudah memotongnya dengan satu tebasan pedangnya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Jurus apa lagi yang kamu punya? Gunakan semuanya. Namun, aku tidak tertarik melawan orang sepertimu. Lin Suan mencibir. Kata-kata dan sikap lawannya barusan telah membuatnya marah, jadi dia tentu saja harus membalas. Kamu berani memarahiku. Bagus, sangat bagus. Bocah, kamu membuatku marah. Kamu sudah mati. Hua Sui sangat marah hingga dia tertawa. Dia memutuskan untuk menggunakan langkah terbaiknya. Api ungu menari-nari di tubuhnya, membentuk sayap ungu besar di punggungnya. Kemudian, perubahan mengejutkan terjadi pada tubuhnya. Tubuhnya bertambah tinggi tiga zang, dan tulangnya menjadi lebih tebal. Bulu ungu muncul di kepalanya, dan kepalanya juga menjadi ganas. Dengan raungan rendah, api ungu tua langsung keluar dan menembus kehampaan. Nyala api yang mengerikan. Semua orang terkejut, bahkan tiran tanpa batas dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Api abadi. Lin Suan mengangkat alisnya. Dia secara alami mengenali nyala api ini. Dia bahkan pernah bertarung dengan api ini sebelumnya. Yang lain takut pada api abadi, tapi dia tidak. Pertama, dia memiliki kehendak pedang naga dan mampu menghancurkan api ungu sepenuhnya. Kedua, dia sekarang memiliki api naga hitam dan sama sekali tidak takut dengan api ungu. Dia membengkokkan jarinya, dan nyala api hitam muncul di ujung jarinya. Ia menari seperti api dunia bawah. Dengan jentikan ringan, api naga hitam terbang keluar dan langsung bertabrakan dengan api abadi berwarna ungu. Kedua api itu bertabrakan, dan gelombang panas yang mengerikan menyebar. Retakan yang sangat tidak stabil muncul di ruang sekitarnya. Ledakan. Di bawah tatapan ngeri huasue, api ungu abadi dengan cepat padam. Kemudian, api hitam menghantam tubuhnya dan dengan cepat terbakar. Ah! Dalam sekejap, dia diselimuti oleh api hitam dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Hem! Wanita berbaju hijau dan pemuda berjubah hitam sama-sama tercengang. Mereka mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka tahu kekuatan api ungu abadi. Itu berasal dari burung darah merah berkepala tiga dan diketahui tidak pernah padam. Tapi sekarang, itu hancur, dan lawannya menggunakan api hitam yang lebih aneh lagi. Nyala api macam apa ini? Itu bahkan lebih mengerikan daripada api ungu abadi. Huh! Wanita berbaju hijau itu mendengus. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan kipas bulu berwarna hijau. Dia dengan cepat mengipasinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Aliran udara hijau menyembur keluar seolah memiliki kekuatan magis. Ada lampu yang mengalir di atasnya. Aliran udara dengan cepat menyelimuti Hua Sui dan menahan api hitam. Namun, api naga hitam sangat kuat. Ia bahkan bisa menjebak yang mulia selama seratus tahun. Bagaimana mereka bisa menghilangkannya? Jadi, meskipun aliran udara hijau itu ajaib, itu tidak bisa menghilangkan api hitam. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, Hua Sui terbakar menjadi abu. Apa? Hua Sui sudah mati. Wanita berbaju hijau terkejut. Hua Sui adalah murid istana burung ilahi, tapi dia terbunuh. Bahkan pemuda berjubah hitam di tengah tampak murung. Dia berkata dengan suara rendah, Green, pergi dan bunuh dia. Ia, jawab hijau. Kemudian, niat membunuh muncul di matanya yang indah. Itu berubah menjadi momentum yang kuat dan menyebar ke segala arah. Jelas sekali, Green adalah seorang ahli. Kekuatannya berada di atas Hua Sui. Nak, beraninya kamu membunuh murid istana burung ilahi. Tidak ada yang bisa membunuhmu. Kamu gila. Lin Suan tertawa dengan marah. Hanya kamu yang bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa melawan. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Green berteriak dengan marah. Kalau begitu ayo, kita lihat siapa yang akan mati. Niat pedang Lin Suan sangat mengerikan. Dia seperti dewa pembunuh. Satu gerakan sudah cukup untuk menghadapi manusia burung sepertimu. Satu gerakan. Semua orang tercengang. Kekuatan yang ditunjukkan oleh wanita berbaju hijau pastinya tidak kalah dengan Infinity Tyrant. Bahkan jika Lin Suan kuat, kecil kemungkinannya dia bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Hijau tertawa. Bocah sombong. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya istana burung ilahi kita. Baiklah, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa membunuhku dalam satu gerakan. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Lin melambaikan kipas bulu hijau di tangannya, dan lampu hijau yang menakutkan terbang ke bawah. Aliran udara hijau terbang keluar, dan energi mengerikan menyebar ke segala arah. Udara dalam jarak 100 meter mengembun seolah membeku. Kemudian, aliran udara di seluruh area menjadi kacau, membentuk gerakan mematikan. Salah satu aliran udara dapat membunuh seniman bela diri Rilem Transformasi Roh. Bahkan seniman bela diri Rilem Pendeteksi Roh tidak akan berani melawannya. Gerakan pembunuhan yang begitu mengerikan membuat Infinite Tyrant dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka semua memandang Lin Suan, ingin tahu bagaimana dia akan menghadapi langkah ini. Lin Suan sebelumnya mengatakan bahwa dia akan membunuh lawannya dalam satu gerakan. Jika dia tidak bisa mengatasi serangan ini, maka kata-katanya sebelumnya hanya akan menjadi lelucon. Di kota kuno, ke-6 yang mulia juga mengerutkan kening. Mereka juga merasa kata-kata Lin Suan terlalu arogan. Huff, bocah sombong, yang mulia chi huo dengan dingin mendengus. 494 Namun, dalam menghadapi serangan mengerikan ini, Lin Suan tidak mengelak saat dia memegang pedang bayangan angin dengan erat. Kemudian, niat pedang naga besar melonjak. Ki naga sejati di tubuhnya mengacungkan taring dan cakarnya saat ia dengan cepat mengalir dan bergabung ke dalam pedang ki. Dengan lambayan pedangnya, pedang ki besar melesat melintasi langit. Memotong. Pedang ki tersapu ke segala arah. Dalam sekejap, ruang yang terkondensasi itu rusak dan dengan cepat kembali normal. Namun, ini bukanlah akhir karena maksud pedang menebas ke arah Lu Yi dengan sikap yang lebih tajam. Lu Yi terkejut saat dia melambaikan tangannya untuk membentuk pertahanan lampu hijau. Tubuhnya seperti hantu saat dia bergerak cepat. Namun, dia masih tidak bisa menghindari pedang ki. Dalam sekejap, kipas bulu hijau di tangannya terbelah dua dan tubuhnya juga terbelah saat darah muncrat. Apa? Dia meninggal. Semua orang kaget dan tercengang saat itu juga. Pemuda berjubah hitam di tengah juga menyipitkan matanya. Dia tahu kekuatan Lu Yi. Meskipun dia tidak sekuat dia, orang-orang di bawah ini sudah cukup. Namun, dia tidak menyangka orang seperti itu akan dibunuh oleh Lin Suan dalam satu serangan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Kedua murid yang mengikutinya sudah mati dan dia tidak punya cara untuk menjelaskan hal ini kepada mereka. Memikirkan hal ini, dia menatap Lin Suan dengan ekspresi ganas. Di kota kuno, mulut ke enam penguasa bergerak-gerak. Mereka salah menebak lagi, terutama Soverein Chi Huo, wajah lamanya memerah. Pemogokan ini terlalu mengejutkan. Kekuatan Lin Suan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Infinite Tyrant mengungkapkan ekspresi aneh. Dia bisa merasakan serangan ini sangat mirip dengan serangan yang mengalahkannya. Dia dengan hati-hati memandang Lin Suan, mencoba melihat kedalamannya. Tiba-tiba, alisnya melonjak saat dia berteriak, Mungkinkah itu True Dragon Ki? Iya itu benar, itu naga sejati Ki. Infinite Tyrant sepertinya memahami sesuatu saat ekspresinya dipenuhi kegembiraan, diikuti dengan keterkejutan yang mendalam. Lin Suan bisa menggunakan True Dragon Ki terlebih dahulu. Ini terlalu sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa 72 orang jenius naga sejati terakhir dapat menggunakan Ki naga sejati ketika mereka dibaptis. Di lain waktu, itu disimpan di True Dragon Ki dan tidak dapat digunakan. Bahkan penguasa tidak bisa menggunakannya. Namun, Lin Suan bisa. Setelah menyatu dengan Ki naga sejati, kekuatan keterampilan dan gerakan bela diri miliknya menjadi sangat besar, jauh melampaui sebelumnya. Ini juga alasan mengapa Lin Suan mampu membunuh wanita berbaju hijau dalam satu gerakan. Bagaimana orang ini melakukannya? Tyron tak terbatas menatap Lin Suan dengan kaget. Namun, Lin Suan hanya tersenyum dengan tenang. Belum lama ini, dia mengetahui bahwa dia sudah bisa menggunakan Ki naga sejati, yang merupakan kabar baik baginya. Dengan True Dragon Ki, dia sama sekali tidak takut pada orang-orang itu. Bahkan jika lawannya adalah tiga seniman bela diri rilem pendeteksi roh, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Karena kamu datang jauh-jauh ke sini untuk membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Lin Suan tidak berniat membiarkan pemuda berjubah hitam itu pergi. Metode pihak lain sangat kejam. Tidak hanya berbahaya jika mereka tetap hidup, tetapi kemungkinan besar teman dan keluarga mereka juga akan terancam. Lin Suan tidak akan pernah membiarkan bahaya seperti itu ada. Pemuda berjubah hitam juga tidak berniat membiarkan Lin Suan pergi. Misinya kali ini adalah menangkap Lin Suan. Mengambil langkah ke depan, jubah hitam di tubuhnya berkibar tanpa angin, dan kekuatan yang sangat besar dengan cepat melonjak. Bocah, kamu berani membunuh murid istana burung ilahi. Kamu akan menebus kejahatanmu dengan kematianmu. Bukan hanya kamu, keluargamu, teman-temanmu, dan semua orang yang berhubungan denganmu akan menghilang dari dunia ini. Kata-kata pemuda berjubah hitam itu dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya, membentuk cetakan tangan seperti gunung, dan menekan ke bawah. Ini adalah aura alam pendeteksi roh. Dia adalah seniman bela diri alam pendeteksi roh. Kerumunan di bawah berseru dan menghindar. Di atas panggung, selain Infinity Tyrant dan beberapa seniman bela diri, para jenius Azure Dragon lainnya semuanya ketakutan. Tubuh orang-orang ini gemetar tak terkendali. Ekspresi hakim alam pendeteksi roh berubah drastis. Jika telapak tangan ini ditekan, hanya sedikit dari 72 orang di atas panggung yang akan selamat. Ini akan menjadi bencana besar bagi wilayah Tianan. Oleh karena itu, dia menyerang dalam sekejap, melontarkan tinju yang menakutkan. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan kemudian meledak. Telapak tangan yang menakutkan menghilang, tetapi hakim alam pendeteksi roh terdorong mundur puluhan meter, membuat tanah retak. Semua orang tercengang. Hakim alam pendeteksi roh didorong mundur. Seberapa mengerikankah pemuda berjubah hitam ini? Apakah ini murid istana burung ilahi? Semua orang merasa tidak berdaya. Hah. Di kota kuno, Yang Mulia Red Flame mendengus dingin. Dia sangat marah atas tindakan pemuda berjubah hitam itu. Dengan lambayan tangannya, dia hendak menyerang. Namun, suara dingin pemuda berjubah hitam itu terdengar, jika Yang Mulia mengambil tindakan melawan saya, saya dapat menjamin bahwa dalam waktu kurang dari 10 hari, semua sekte besar di wilayah Tianan akan dihancurkan. Mendengar ini, ekspresi Yang Mulia berubah drastis. Tubuh Yang Mulia Red Flame menegang, dan telapak tangannya yang seperti api berhenti di udara. Ancaman, ancaman nyata. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Karena pihak lain punya kekuatan seperti itu. Jika mereka membuatnya marah, istana burung ilahi kemungkinan besar akan hancur. Pada titik ini, Lin Suan hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa membantunya, dan tidak ada yang berani membantunya. Mata Lin Suan suram. Dia berteriak dengan suara yang dalam, saya berkata bahwa saya benci orang yang mengancam saya, dan saya lebih benci orang yang mengancam keluarga dan teman saya. Jadi, kamu bisa mati sekarang. Setelah itu, ia mengayunkan pedang bayangan angin dan membentuk puluhan pedang ki mengerikan yang menebas kehampaan. Setiap potongan daging diresapi dengan True Dragon Ki. Kekuatan besar secara langsung membelah kekosongan. Membunuh. Pemuda berjubah hitam itu juga berteriak dengan marah dan menukik ke bawah. Tubuhnya dikelilingi oleh petir yang menakutkan, dan warna petir itu berwarna ungu. Api, angin, dan kilat. Ketiga murid istana burung ilahi memiliki tiga atribut ini, dan ketiga atribut ini kebetulan merupakan atribut dari kepala burung darah Vermilion Tiga Langit. Namun, kekuatan pemuda berjubah hijau ini jelas lebih tinggi dari dua pemuda sebelumnya. Kultifasinya telah mencapai tahap awal dari alam pendeteksi roh, dan kekuatannya melampaui seniman bela diri alam pendeteksi roh biasa. Dalam keadaan normal, tidak ada generasi muda di wilayah Tianan yang bisa menjadi lawannya. Bahkan tiran tak terbatas pun tidak bisa. Lagi pula, tidak ada seorang pun di wilayah Tianan yang telah mencapai alam pendeteksi roh. Namun, Lin Suan dapat memobilisasi True Dragon Ki pada saat ini. Kekuatan tempurnya sangat aneh. Kultifasinya belum mencapai alam pendeteksi roh, namun kekuatan tempurnya saat ini tidak lebih lemah dari seniman bela diri alam pendeteksi roh. Dia bahkan yakin bahwa dia bisa membunuh seniman bela diri alam pendeteksi roh. Keduanya saling bertukar pukulan, menciptakan keributan besar. Terlalu menakutkan, kedua orang ini jauh melampaui seniman bela diri alam pendeteksi roh biasa. Apakah Lin Suan masih manusia? Kapan kekuatan tempurnya menjadi begitu kuat? Semua orang memandang dengan ngeri dan berbisik. Pemuda berjubah hitam menjadi semakin ketakutan. Sebagai seniman bela diri alam pendeteksi roh, dia sangat kuat. Dia berpikir bahwa Lin Suan akan mudah dikalahkan, tetapi setelah puluhan gerakan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa mempercayainya. Kesenjangan antara seniman bela diri alam pendeteksi roh dan alam transformasi roh seperti jurang antara langit dan bumi. Meskipun beberapa pesilat jenius di alam transformasi roh bisa bersaing dengan seniman bela diri di alam pendeteksi roh, saat itulah lawannya adalah orang biasa. Dia adalah seorang jenius dari istana burung ilahi. Kekuatan tempur sejatinya jauh melampaui seniman bela diri alam pendeteksi roh biasa. Namun, meski begitu, dia masih tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Lawannya bahkan beberapa kali nyaris membunuhnya. 495 Kecakapan pertempuran Lin Suan meningkat beberapa kali lipat setelah mampu memobilisasi Kinaga Sejati. Dia sekarang bisa membunuh prajurit Rilem pendeteksi roh. Seiring berjalannya waktu, Kinaga Sejati bergetar semakin hebat. Jelas sudah waktunya bagi semua orang untuk dibaptis dengan Kinaga Sejati. Di arena super, cahaya lima warna bermekaran. Kimurni Naga Sejati menyembur keluar dari tanah dan memasuki tubuh para jenius Naga Sejati. Tiba-tiba, Ki dari para jenius Naga Sejati berputar-putar, membentuk bayangan Naga Sejati yang meraum dengan ganas. Begitu Kinaga Sejati keluar, dengan cepat mengubah tubuh orang-orang itu. Banyak orang memejamkan mata dan duduk bersilah, menggunakan Kinaga Sejati dengan sekuat tenaga. Bahkan Tuan Wu Ji, Zhou Jianying, dan yang lainnya tidak menunda dan mulai berkultivasi dengan sekuat tenaga. Untuk sesaat, kecuali Lin Xuan, semua orang mati-matian menggunakan Kinaga Sejati. Merasakan Kinaga Sejati di tubuhnya semakin kuat, Lin Xuan juga menarik napas dalam-dalam. Persepsinya tentang pedang naga besar semakin kuat. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jika dia melewatkan kali ini, dia tidak akan bisa memasuki tanah hilang. Yang lebih mengejutkannya adalah dia tidak hanya bisa memobilisasi Kinaga Sejati di dalam tubuhnya, tetapi juga Kinaga Sejati di bawah tanah. Ini membuatnya gembira. Dia sudah bisa membunuh prajurit alam pencapaian surga hanya dengan Kinaga Sejati di tubuhnya. Jika dia menambahkan Kinaga Sejati di bawah tanah, kecakapan bertarungnya akan sangat menantang. Tentu saja, kehebatan pertempuran ini hanya terbatas pada waktu yang singkat. Tanpa Kinaga Sejati, kekuatan pertempuran Lin Xuan akan kembali normal. Namun, ini sudah cukup. Setidaknya itu cukup untuk membunuh pemuda berjubah hitam di depannya. Melihat cahaya lima warna di arena super di bawah, pemuda berjubah hitam di udara mengerutkan kening. Dia telah mendengar tentang efek khusus Kinaga Sejati. Itu bisa meningkatkan kekuatan seorang pejuang. Kinaga Sejati Lin Xuan jelas yang terkuat. Jika dia dibaptis dengan Kinaga Sejati, kekuatannya mungkin akan meningkat pesat. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk menangkap Lin Xuan. Kali ini, dia kehilangan dua murid di wilayah Tianan. Jika dia tidak bisa menangkap Lin Xuan, dia akan mati ketika kembali. Oleh karena itu, dia harus menjatuhkan Lin Xuan bagaimanapun caranya. Memikirkan hal ini, pemuda berjubah hitam mengeluarkan geraman pelan dan mulai membakar energi spiritual di tubuhnya. Garis-garis petir biru muncul di permukaan tubuhnya, membentuk tanda petir misterius. Itu adalah kekuatan garis keturunan, dan sangat kuat. Jelas sekali bahwa pria berjubah hitam ini mewarisi kekuatan garis keturunan guntur dan kilat dari burung darah merah berkepala tiga. Sekarang setelah dia mengaktifkannya, itu benar-benar menakutkan. Dia melambaikan tangannya, dan busur petir besar muncul di tangannya. Dengan lambayan tangannya yang ringan, dia mampu merobek kekosongan itu. Jika serangan ini mendarat, kemungkinan besar semua jenius azure dragon di bawah akan mati. Lin Xuan tidak ingin menimbulkan masalah lagi, jadi dia segera mengambil tindakan. Dia sepenuhnya mengedarkan kinaga sejati di tubuhnya dan kinaga sejati di bawahnya, membentuk pedang kinaga sejati sepanjang seribu meter. Saat pedang itu jatuh, pedang ki yang menakutkan membelah kekosongan dan menebas pemuda berjubah hitam itu. Busur petir biru di tangan pemuda berjubah hitam itu juga jatuh dengan suara gemuruh yang keras. Namun, di depan pedang naga sejati ki yang sangat besar, busur petir itu tampak sangat kecil. Segera setelah terjadi kontak, busur petir biru pecah dan menghilang tanpa jejak. Apa? Ini tidak mungkin. Pria berjubah hitam itu berteriak. Pada saat ini, dia akhirnya merasa takut. Kita harus tahu bahwa busur petir adalah serangan terkuatnya setelah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Serangan tadi sudah cukup untuk membunuh seniman bela diri rilem pendeteksi roh tahap awal manapun. Namun, gerakan mengerikan seperti itu dipatahkan dalam sekejap. Dia tidak berani membayangkan betapa kuatnya pedang naga sejati ki. Segera, dia menyadari betapa kuatnya pedang naga sejati ki. Karena tubuhnya gemetar, gemetar yang berasal dari jiwanya. Saat ini, pemuda berjubah hitam tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya. Seperti anjing liar, dia dengan cepat lari ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia dengan marah meraung, Nak, jika kamu berani membunuhku, istana burung ilahi tidak akan membiarkanmu pergi. Jika aku tidak membunuhmu, istana burung ilahi akan melepaskanku. Lin Suan mencibir, dia tidak akan berhenti karena kata-kata bodoh pihak lain. Karena mereka telah menjadi musuh, dia harus bersikap tanpa ampun. Melihat Lin Suan tidak tergerak, pria berjubah hitam itu terkejut sekaligus marah. Dia menoleh dan berkata kepada yang mulia di kota kuno. Jika aku mati, istana burung ilahi tidak akan mengampuni wilayah Tianan. Maksudnya jelas, dia ingin yang mulia menghentikan Lin Suan. Huff, apa hubungannya pertempuran istana burung ilahi dengan kita? Yang mulia Chi Huo mendengus. Meskipun dia takut dengan istana burung ilahi, itu tidak berarti dia akan mendengarkan semua yang dikatakan istana burung ilahi. Terutama ketika Fang Fang adalah seorang seniman bela diri alam pendeteksi roh. Jika dia bukan murid istana burung ilahi, dia pasti sudah mati ribuan kali. Sekarang Lin Suan ingin membunuhnya, yang mulia tentu saja tidak akan peduli. Melihat mereka berlima menyerang, wajah pemuda berjubah hitam itu menjadi berubah. Dia meraung ke langit dan membakar kekuatan garis keturunannya untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga. Saat berikutnya, naga sejatiki yang menakutkan jatuh dan menyelimuti dirinya. Di bawah kipedang naga sejati, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Seniman bela diri rilem pendeteksi roh yang kuat dibunuh oleh Lin Suan dalam satu serangan. Adegan ini terlalu mengejutkan dan menakutkan. Mereka tidak akan pernah melupakannya seumur hidup mereka. Kenam yang mulia juga terkejut. Lin Suan bisa menggunakan True Dragon Key seperti ini, yang sangat mengejutkan mereka. Sepertinya anak ini punya banyak rahasia. Kita perlu mencari waktu untuk menanyakannya. Mereka tidak bermaksud mempersulit Lin Suan. Mereka hanya ingin tahu cara menggunakan True Dragon Key. Jika mereka bisa menggunakan True Dragon Key, kekuatan tempur mereka akan meningkat banyak. Jika beruntung, mereka mungkin bisa memahami alam yang lebih tinggi. Namun, saat mereka memikirkan hal ini, ada perubahan lain di bawah. Setelah Lin Suan membunuh pemuda berjubah hitam dengan satu serangan, dia sekali lagi dengan gila-gilaan menggunakan True Dragon Key di bawah. Dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk merasakan arah pedang naga besar. Hantu Azure Dragon sepanjang 90 kaki di tubuhnya meraung ke langit. Kemudian, hantu naga sejati perlahan-lahan mengembang hingga panjangnya 10 kaki. Hantu naga sejati sepanjang 10 kaki dengan cepat berputar dan membentuk pusaran besar, seolah-olah terhubung ke ruang misterius. Aura yang sunyi, misterius, dan luas terpancar dari pusaran tersebut. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang. Bahkan para jenius naga sejati membuka mata mereka dan melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Di kota kuno, kenam yang mulia juga terkejut. Mereka juga telah berpartisipasi dalam Azure Dragon Society selama ratusan tahun, tetapi mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Mereka belum pernah mendengar tentang Azure Dragon Key sepanjang 10 kaki. Bahkan pada puncaknya, panjangnya hanya 90 kaki. Tidak hanya itu, yang lebih mengejutkan mereka adalah Azure Dragon Key telah membuka ruang misterius. Tempat apa itu? Apakah ada rahasia di balik Azure Dragon Society? Yang mulia terkejut, tapi kemudian sentuhan gairah muncul di mata mereka. 496. Dilihat dari auranya, itu pasti merupakan ruang kuno, dan mungkin ada harta karun yang tiada taraf di dalamnya. Jika mereka bisa masuk, itu pasti akan menjadi keuntungan besar. Mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan satu atau dua item warisan. Saat itu, mereka sudah kaya. Memikirkan hal ini, Yang mulia menjadi lebih bersemangat. Yang mulia Chi Huo adalah orang yang paling tidak sabar. Dia tertawa dan dengan cepat bergegas menuju pusaran naga sejati. Tekanan dari Yang mulia sangat besar dan kuat, menyelimuti sekeliling, menyebabkan hati semua orang bergetar. Tidak baik. Ekspresi Lin Suan berubah drastis saat melihat ini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Yang mulia Chi Huo masuk. Dia ingin menghentikannya, tetapi dengan kultivasinya saat ini, dia tidak dapat bersaing dengan Yang mulia. Ledakan. Namun, saat ini, suara gemuruh terdengar dari atas. Yang mulia Chi Huo dikirim terbang mundur dengan kecepatan lebih cepat. Dia telah ditolak. Adegan ini langsung membuat semua orang tercengang. Yang mulia yang bermartabat sebenarnya dikirim terbang. Apa yang ada di dalam pusaran itu? Suara mendesing. Yang mulia Chi Huo menghentikan dirinya sendiri, ekspresinya tidak yakin. Pada saat itu, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menghantamnya, dan aura itu membuat bulu kuduknya berdiri. Apakah ada batasan budidaya? Yang mulia lainnya mengerutkan kening. Ini karena beberapa ruang memiliki batasan budidaya untuk perlindungan diri. Ini adalah situasi yang sangat umum. Tampaknya ruang di pusaran di atas juga memiliki batasan budidaya. Udao, pergi dan lihatlah, teriak Yang mulia Chi Huo. Oke. Putra Mahkota Tian Huo sangat bersemangat. Dia melonjak dan berlari ke atas. Yang mengikutinya adalah puluhan seniman bela diri. Huh. Lin Suan mendengus. Dia telah memanggil ruang ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain masuk. Saat berikutnya, dia bergerak dan terbang menuju pusaran. Pada saat yang sama, pedang bayangan angin menyerang dengan ganas, melepaskan ki pedang naga sejati dan menebas ke bawah. Ledakan. Putra Mahkota Tian Huo dan puluhan orang lainnya dikirim terbang. Beraninya kamu. Yang mulia Chi Huo sangat marah dan mengulurkan tangannya. Lin Suan mencibir dan melepaskan pedang naga sejati ki lagi. Ketika dia menghadapi istana burung ilahi, tidak ada yang datang membantunya. Kini, mereka ingin berbagi ruang misterius ini. Bagaimana mungkin ada hal yang baik di dunia ini? Bang! Naga sejati ki bertabrakan dengan tangan surgawi dan bertahan sesaat sebelum pecah. Menghadapi yang mulia, bahkan jika dia memiliki ki naga sejati, itu tidak akan cukup. Namun, jumlah waktu ini sudah cukup. Lin Suan sudah memasuki True Dragon Vortex. Kemudian, pusaran tersebut berangsur-angsur mengecil dan akhirnya menghilang. Langit menjadi cerah kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Bocah terkutuk. Yang mulia Scarlet Flame berteriak dengan marah. Wajah putra mahkota api surgawi juga berubah muram. Namun, betapapun marahnya mereka, ruang itu telah menghilang. Huff! Aku akan memberimu pelajaran saat aku keluar. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mendengus dingin. Dikelilingi oleh kegelapan tak berujung, Lin Suan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Rasanya seperti miliaran tahun. Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan muncul, dan dia merasakan tubuhnya terjatuh. Dalam sekejap mata, dia mengaktifkan tubuh petir emasnya dan membentuk pertahanan terkuatnya. Engah! Gelombang yang tak terhitung jumlahnya memercik, dan Lin Suan dikelilingi oleh air danau. Dia cukup beruntung bisa jatuh ke air. Dengan goyangan tubuhnya, dia melompat keluar dari air dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Suasana sepi di sekelilingnya. Tidak ada seorang pun di sekitar. Di mana ini? Tanah yang hilang. Lin Suan bingung. Uji-Uji. Monyet kecil seputih salju juga melompat keluar dan melihat sekeliling dengan matanya yang seperti permata hitam. Aura pedang naga besar. Lin Suan sangat gembira saat dia merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan itu. Sepertinya dia datang ke tempat yang tepat. Pedang naga hebat ada di sini. Hem, binatang iblis. Ekspresi Lin Suan tiba-tiba berubah. Dia merasakan air di bawahnya menjadi deras, dan ada lusinan aura kuat yang muncul. Desir. Menggunakan ilusori Demon Steps, Lin Suan pergi seperti hantu. KKK. Uluhan ikan aneh yang ganas tiba-tiba melompat dan mengepung tempat dia bertarung. Semua ikan aneh ini memiliki kekuatan tahap transformasi roh, dan ada ikan biru tua yang memiliki kekuatan tahap deteksi roh. Ini hanyalah ikan aneh yang melompat keluar. Lin Suan merasakan ada sekelompok ikan hitam mendekat dari bawah. F-Cek. Tempat apa ini? Sosoknya bersinar dan dia segera pergi. Itu terlalu menakutkan. Sekelompok monster iblis tahap transformasi roh dengan monster iblis tahap deteksi roh yang memimpin mereka. Kekuatan tempur ini jelas sangat kuat. Belum lagi dia, tidak ada seorang pun di bawah panggung yang mulia yang bisa menghentikan mereka. Tempat hilang ini terlalu menakutkan. Semakin Lin Suan berjalan, dia menjadi semakin ketakutan. Tidak lama kemudian, dia melihat sekawanan serigala dengan aura setan. Mereka tidak lebih lemah dari kumpulan ikan sebelumnya. Dia tidak berani gegabuh dan menyingkirkan baju perang lima warna itu. Pertama-tama, pakaian perangnya terlalu mencolok dan akan dengan mudah menarik perhatian binatang iblis di hutan ini. Kedua, pakaian pertempuran itu berisiki naga sejati, yang merupakan kunci untuk merasakan pedang naga besar. Lebih baik menyimpannya dengan hati-hati. Setelah memasukkan pakaian perang ke dalam pedang kecil misterius, Lin Suan bergegas melanjutkan jejak hubungannya dengan pedang itu. The Lost Place adalah dunia tersendiri. Spirit ki di sini jauh lebih padat daripada dunia luar, menyebabkan binatang iblis di sini menjadi lebih kuat. Tanaman di sekitarnya bahkan lebih subur. Pepohonan yang mengjulang tinggi terlihat di mana-mana, dan ujungnya tidak terlihat. Pohon-pohon itu sangat besar, lebih dari selusin orang tidak akan bisa memeluk mereka semua. Tingginya lebih dari 100 meter dan menutupi langit. Mereka dipenuhi aura primitif. Lin Suan bergegas dalam perjalanannya, melewati hutan. Tidak lama kemudian, dia kembali mengernyit. Ini karena dia merasa tanahnya sedikit bergetar. Meski sangat kecil, namun tidak bisa lepas dari persepsinya. Kemudian, getarannya semakin hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Lin Suan waspada dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat sejumlah besar gas ungu muncul dari hutan di depannya. Itu sangat luas dan kuat seperti kabut ungu. Ini, aura iblis. Pupil matanya mengecil. Dia belum pernah melihat aura iblis yang begitu pekat. Saat berikutnya, dia menggunakan teknik matanya dan melihat kekejauhan. Di kejauhan, ada banyak sosok hitam. Mereka seperti masa hitam, seperti arus deras. Sekelompok binatang iblis. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi dengan cepat. Ada lebih dari 10 ribu binatang iblis. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Dia tidak bisa melawan mereka sama sekali. Suara mendesing. Ada suara sesuatu yang menembus udara di belakangnya. Kedengarannya seperti pedang tajam yang menembus udara. Seseorang di sini. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka akan ada orang lain di tempat hilang selain dia. Apakah ada pintu masuk lain ke tempat ini? Dia tidak bisa mengerti. Saat dia berlari, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan. Ada empat sosok di belakangnya. Ada dua pria dan dua wanita. Di antara keempatnya, tiga berada pada tahap akhir dari alam transformasi roh, dan satu berada di puncak alam transformasi roh. Namun aura mereka sangat kuat. Mereka tampaknya tidak lebih lemah dari seniman bela diri rilem pendeteksi roh. Lin Suan memperkirakan bahwa mereka berempat memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena itu, dia semakin penasaran dengan identitas mereka. Meski empat orang di belakangnya juga berlari, mereka tidak terlihat panik. Sebaliknya, mereka terlihat sangat tenang. Hei, ada seseorang di depan. Di antara keempatnya, seorang pemuda dengan pedang besi hitam di punggungnya memandang ke depan dan mengerutkan kening. Alam transformasi roh tahap tengah. Lalu, dia mengungkapkan ekspresi mencurigakan. Bagaimana mereka bisa masuk dengan budidaya yang begitu lemah? Mungkinkah mereka murid sekte bintang empat yang sampah itu? Beberapa dari mereka tampak menghina. 497. Mungkinkah dia murid salah satu sekte bintang empat yang sampah itu? Mereka berdiskusi dengan nada meremehkan. Dari nada bicara mereka, seolah-olah murid sekte bintang empat adalah sampah. Jika berita ini tersiar, itu akan mengejutkan banyak orang. Harus diketahui bahwa sekte bintang empat adalah eksistensi teratas di kerajaan bintang naga. Bahkan di seluruh wilayah Tianan, mereka adalah eksistensi terkemuka. Namun, kekuatan seperti itu hanyalah sampah di mata keempat orang ini. Sulit membayangkan dari mana asal keempat orang ini. Ku Feng, tangkap anak itu dan lempar dia ke kelompok monster di belakang. Mungkin dia bisa menenangkan amarah mereka. Selama kita menundanya sebentar, misi kita akan selesai, kata pemuda dengan pedang besi di punggungnya. Ya, kakak senior, jawab Ku Feng. Lalu, dia mencibir dan kecepatannya tiba-tiba meledak. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dia dengan cepat berlari ke depan. Segera, jarak antara dia dan Lin Suan semakin dekat. Hem, mereka benar-benar berhasil menyusul. Meskipun Lin Suan tidak melihat ke belakang, dia bisa dengan jelas merasakan semuanya. Pada saat ini, pihak lain sedang bergegas ke arahnya. Jelas sekali mereka tidak mempunyai niat baik. Dengan mendengus dingin di hatinya, Lin Suan meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, jarak antara keduanya melebar lagi dan menjadi semakin besar. Nak di depan, berhenti, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ku Feng berteriak dengan dingin. Dia sedikit marah. Seorang kultifator kecil di tahap tengah alam transformasi roh lebih cepat darinya. Dia sudah lama mengejar tetapi tidak bisa mengejar. Hal ini tentu membuatnya kehilangan muka. Apalagi saat ada adik perempuan junior yang lucu memperhatikan dari belakang. Ini bahkan lebih tidak tertahankan lagi. Untuk sesaat, amarah membara di hatinya. Kau mendekati kematian. Berhenti. Ku Feng berteriak dengan marah dan melambaikan cahaya pedang yang menyilaukan. Cahaya bilahnya bersinar seperti bimas sakti dan dengan cepat jatuh. Itu kebetulan menyelimuti Lin Suan. Keras kepala. Beraninya kau lari di hadapanku. Ku Feng mencibir. Dia sepertinya telah melihat Lin Suan dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang. Namun, di saat berikutnya, tiba-tiba terdengar suara sesuatu menerobos udara. Cahaya pedangnya yang menyilaukan hancur berkeping-keping. Cahaya pedang yang bahkan lebih tajam dari cahaya pedang itu dengan cepat terbang. Bang. Ku Feng memuntahkan darah dan terlempar. Cahaya pedang yang sangat kuat. Apakah itu seseorang dari vila empat dewa pedang? Tiga orang di belakang kaget. Di sisi lain, wajah Ku Feng dipenuhi ketakutan saat tubuhnya bergetar. Meskipun dia baru berada di tahap akhir dari alam transformasi roh, itu sudah cukup untuk menghadapi seorang kultifator di puncak alam transformasi roh. Namun, dia tidak dapat memblokir satu helai pun pedang kilawannya. Ini terlalu aneh. Kecuali pihak lain berasal dari deity SWAT Vila. Vila pedang dewa. Lin Suan mengerutkan kening. Sepertinya bukan hanya empat orang ini yang memasuki tanah hilang. Kemungkinan besar, setidaknya ada dua kekuatan yang terlibat. Dia mendengus dingin dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangan dinginnya ketiga orang di belakangnya. Sikap ambigu Lin Suan membuat mereka bertiga khawatir, dan mereka bahkan terlihat sedikit gugup. Pemuda dengan pedang besi di punggungnya memutar matanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Dengan sangat cepat, dia tertawa terbahak-bahak, jadi itu kakak senior dari Vila Pedang Dewa. Senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi berani memperhatikan Lin Suan dan dengan cepat berlari ke arah lain. Saudara Hei, apakah kita akan pergi begitu saja? Ku Feng mengertakkan gigi. Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu akan membalas dendam? Pemuda dengan pedang besi itu mendengus dingin. Jangan bilang kamu tidak tahu tempat seperti apa Vila Pedang Dewa itu. Jika kamu ingin mati, tidak ada yang akan menghentikanmu. Mendengar itu, Ku Feng gemetar. Dia berhenti berbicara dan berlari sekuat tenaga untuk menghindari binatang iblis di belakangnya. Lin Suan, sebaliknya, berlari ke arah lain. Namun, dia sedikit khawatir. Menilai dari ekspresi pihak lain, Vila Pedang Dewa yang mereka bicarakan tampaknya merupakan kekuatan yang sangat kuat. Dia bertanya-tanya apakah Dewa Pedang Vila tahu tentang Pedang Naga Besar. Jika ya, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Pedang Naga Besar adalah seni suci ofensif di dunia, dan ia ada dalam bentuk pedang. Godaannya berakibat fatal bagi Pendekar Pedang. Tidak ada Pendekar Pedang yang bisa mengabaikan Pedang Naga Hebat. Oleh karena itu, kemunculan Deity Swat Vila membuat Lin Suan waspada. Tidak lama kemudian, Lin Suan menyingkirkan binatang iblis itu. Kemudian, dia berhenti di tepi sungai dan bersiap untuk beristirahat sejenak. Selama periode waktu ini, dia telah berjuang. Pertama, dia bergabung dengan Green Dragon Society, dan kemudian dia berpartisipasi dalam kompetisi. Kemudian, dia membunuh murid-murid istana burung ilahi dan datang ke tanah hilang. Selama periode ini, dia tidak istirahat sama sekali. Meskipun kekuatan jiwanya kuat, itu sedikit sulit baginya. Setelah memanggil monyet putih kecil, Lin Suan memisahkan seutas kekuatan jiwanya untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Kemudian, dia menutup matanya dan mengatur nafasnya. Swash, swash, swash. Tak lama kemudian, empat sosok mendarat. Itu adalah ku feng dan yang lainnya. Ketika ku feng melihat Lin Suan, tubuhnya gemetar. Lalu, dia berjalan hati-hati di belakang mereka berempat. Pemuda dengan pedang logam di punggungnya memandang Lin Suan dengan hati-hati, sementara dua gadis lainnya terus menatap monyet putih kecil itu. Monyet kecil yang cantik sekali. Kedua gadis itu berkata dengan lembut. Hei San, yang membawa pedang besi di punggungnya, tampak curiga. Kapan viladewa pedang memiliki murid yang memelihara monyet? Dia berusaha keras untuk mengingat dan menemukan bahwa tidak ada murid yang memiliki hewan peliharaan. Kali ini, gadis berwajah oval itu juga sedang bingung. Kakak senior, ada yang tidak beres? Apa? Hei San bertanya. Saya ingat murid-murid vila pedang dewa memiliki kebiasaan. Tidak peduli situasinya, mereka harus membawa pedang panjang di punggung mereka. Orang itu sepertinya tidak melakukan itu. Sial, bagaimana aku bisa melupakan ini? Tubuh Hei San gemetar. Tiba-tiba dia mengerti segalanya. Para murid dewa pedang vila memang memiliki kebiasaan ini. Dikatakan bahwa itu adalah untuk memahami alam kesatuan dengan pedang. Dari apa yang dia tahu, tidak ada yang berani menentangnya. Namun, pemuda di depannya tidak membawa pedang. Hanya ada satu kemungkinan, dia bukan murid dewa pedang vila. Sial, kita tertipu. Hei San mengertakkan gigi dan berkata. Namun, dia tidak tahu bahwa Lin Suan tidak pernah mengatakan apapun. Semuanya hanya dugaan mereka sendiri. Huff, dari mana pemuda ini berasal? Dia tidak hanya berani berpura-pura menjadi murid vila pedang dewa, tapi dia juga berani melukai murid sekte Tian Feng. Suara Hei San terdengar keras dan jelas. Itu berubah menjadi serangan gelombang suara dan bergegas menuju Lin Suan. Uji-Uji. Monyet putih kecil itu mengayunkan cakarnya dan menghancurkan gelombang suara. Eh, monyet kecil yang kuat sekali. Kakak senior, aku menginginkannya. Kata gadis berwajah oval genit. Oke, saat kita menangkap pemuda ini, monyet ini akan menjadi milikmu. Hei San tertawa. Sungguh berharga bagi seekor monyet untuk bisa lebih dekat dengan adik perempuannya. Saudara Hei, saat kita menangkap pemuda ini, bolehkah saya membunuhnya sendiri? Kufeng tertawa sinis. Tentu saja. Beberapa dari mereka berdiskusi dan tidak menganggap serius Lin Suan sama sekali. Seolah-olah Lin Suan sudah menjadi ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Namun, apakah Lin Suan benar-benar seperti itu? Saat berikutnya, dia membuka matanya. Tatapannya seperti pedang, menembus kehampaan. Adegan itu kembali membuat mereka berempat gemetar. Mau bagaimana lagi? Niat pedang Lin Suan terlalu tajam. Itu persis sama dengan murid dewa pedang vila. Anak muda, siapa kamu? Hei San mendengus. Saya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda tidak menjawab, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Dia dengan dingin berkata, 1. 498. 1. Suara Black Tree terdengar dingin saat dia menatap Lin Suan. 2. Tiga orang di belakangnya semua mencabut pedang mereka dan melepaskan aura mereka. Selama Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, mereka akan menggunakan semua gerakan membunuh mereka padanya. Saat ini, Lin Suan tertawa. Sekte Tian Feng, tidak pernah mendengar hal tersebut. Apakah itu kuat? Apa? Kamu tidak tahu Sekte Tian Feng. Ku Feng dan yang lainnya berseru. Hitam tiga juga tercengang. Lin Suan tidak terlihat berbohong. Mungkinkah? Tiba-tiba hatinya bergetar. Apakah kamu penduduk asli negeri hilang? Warga asli. Lin Suan terkejut. Apakah masih ada penduduk asli di negeri yang hilang? Sepertinya dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang negeri hilang. Namun, pihak lain sepertinya tahu banyak. Jika dia menjatuhkannya, dia mungkin bisa mendapatkan banyak informasi. Dalam sekejap, Lin Suan membuat keputusan. Suara mendesing. Dia menggunakan ilusionari Demon Steps dan tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia dengan cepat bergegas menuju empat orang. Kamu mendekati kematian. Hitam tiga sangat marah. Dia tidak menyangka Lin Suan berani menyerang. Anak ini sangat mencurigakan. Turunkan dia dan interogasi dia dengan hati-hati. Dalam sekejap, keempat orang itu menyerang. Black Tree mengeluarkan pedang besinya dan dengan cepat menebas beberapa pedang Ki. Pedang Ki yang menakutkan merobek kekosongan dan menghancurkan lingkungan sekitar. Ku Feng ada di belakangnya dan juga mengayunkan pedang panjangnya, membentuk puluhan pedang Ki yang mempesona. Bayangan telapak tangan dua wanita lainnya memenuhi langit dan itu menakutkan ketika mereka mengelilingi Lin Suan. Mengembalikan angin yang mengocok pedang Willow. Cabang Willow muncul di sekitar tubuh Lin Suan dan dengan cepat berputar untuk membentuk pertahanan layar pedang, memblokir semua serangan. Di saat yang sama, dia dengan cepat menebas dengan pedangnya. Uff! Uff! Dalam sekejap, serangan di langit terkoyak dengan kejam dan retakan yang mengerikan muncul. Pedang Ki yang mempesona menyebar ke segala arah. Tubuhnya bergoyang dan dia dengan cepat menyerang seperti hantu. Bola api hitam muncul di tangannya, terus berubah bentuknya. Ledakan. Nyala api dimuntahkan dan berubah menjadi sangkar di udara, menutupi area di bawahnya. Dalam sekejap, Ku Feng dan dua wanita lainnya terjebak di dalam sangkar api hitam dan tidak bisa bergerak. Black Tree bertahan sejenak dan juga dikelilingi oleh sangkar api hitam. Bagaimana api bisa menghentikanku? Enyahlah. Heisan meraung, tubuhnya mekar dengan cahaya, membentuk pedang Ki yang tebal, dan menebas ke depan. Momentum pedang ini sangat besar dan kuat. Bahkan murid yang luar biasa pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun, begitu pedang Ki yang menakutkan ini menyentuh api naga hitam, pedang itu dengan cepat terbakar dan dengan cepat terbakar hingga menjadi ketiadaan. Ku Feng dan yang lainnya terkejut dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Api macam apa ini? Kenapa begitu menakutkan? Itu sebenarnya dibakar oleh pedang Ki kakak senior Hei dalam sekejap. Untungnya, mereka tidak melawan terlalu banyak. Kalau tidak, mereka pasti sudah menjadi abu sejak lama. Heisan tertegun, dan wajahnya juga menunjukkan sedikit kepanikan. Namun, itu dengan cepat berubah menjadi tampilan yang kejam. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Anak kecil, jika kamu berani menyakiti kami, sekte Tian Feng tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah sekte angin sangat kuat? Lin Suan tersenyum. Yah, meskipun sekte Tian Feng kami bukan sekte teratas, tapi kami masih sekte bintang lima, kami tidak akan dimanfaatkan. Heisan mendengus. Sekte bintang lima, Lin Suan terkejut. Tidak heran orang-orang ini meremehkan murid-murid sekte bintang empat. Ternyata mereka berasal dari sekte bintang lima. Perbedaan antara sekte bintang empat dan sekte bintang lima sangat besar. Sekte bintang lima dapat menghancurkan lusinan sekte bintang empat. Terdapat kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara keduanya. Namun, Lin Suan tidak takut. Sebelumnya, ketika yang mulia Chi Huo dikeluarkan, itu menunjukkan bahwa tidak ada yang mulia yang diizinkan muncul di ruang ini. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, mereka paling banyak berada di alam pendeteksi roh. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Terlebih lagi, tujuannya kali ini adalah jiwa pedang naga besar. Selama dia mendapatkan pedang naga besar, dia tidak akan takut pada orang-orang ini. Oke, ceritakan padaku tentang tempat hilang dan semua informasi yang kamu tahu. Ekspresi Lin Suan tiba-tiba menjadi dingin. Jangan mempermainkanku, atau kamu akan tahu konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, api naga hitam tiba-tiba meletus, mengeluarkan panas mengerikan yang mengubah kehampaan. Mereka berempat ketakutan. Mereka merasakan sesak nafas di bawah api naga hitam. Api naga hitam terlalu menakutkan. Belum lagi mereka, bahkan jika seniman bela diri dari alam pendeteksi roh datang, mereka akan terbakar menjadi abu. Kamu, kamu tidak tahu. Apakah anda bukan penduduk asli tempat hilang? Heisan berkata dengan ngeri, apakah kamu dari kekuatan lain? Bagaimana kamu bisa masuk? Dia terlalu kaget. Pihak lain tidak berasal dari tempat yang sama dengan mereka. Dia juga bukan penduduk asli tempat hilang. Jelas sekali dia berasal dari dunia lain. Tempat yang hilang selalu dikendalikan oleh kekuatan mereka, dan tidak ada seorang pun dari tempat lain yang bisa masuk. Sekarang setelah situasi seperti ini terjadi, bagaimana mungkin mereka berempat tidak terkejut? Sekarang akulah yang bertanya padamu. Jika kamu tidak berbicara, aku tidak keberatan membakar kalian bertiga sampai mati. Aku yakin pada saat itu, orang terakhir seharusnya bisa memberitahuku informasi yang aku inginkan. Mendengar ini, mereka berempat gemetar, dan mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Saya akan bicara, saya akan bicara. Gadis berwajah oval itu berteriak. Tempat yang hilang dikendalikan oleh tiga kekuatan besar dari domain bela diri langit. Tempat ini dibuka setiap sepuluh tahun sekali. Selain murid dari tiga kekuatan besar, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Berbicara tentang ini, gadis berwajah oval memandang Lin Suan dengan lebih terkejut. Dia belum pernah mendengar ada orang di luar tiga kekuatan besar yang bisa memasuki tempat hilang. Sky Martial Domain, tiga kekuatan besar. Lin Suan menyentuh dagunya dan terus bertanya. Apa sekte-sekte itu? Ceritakan padaku secara detail. Tiga kekuatan besar yang mengendalikan tempat hilang adalah istana burung ilahi, vila pedang ilahi, dan pavilion merangkul bulan. Ketiga kekuatan besar ini semuanya adalah sekte bintang enam, dan bisa dikatakan sangat kuat. Selain itu, ada lebih dari sepuluh sekte yang berafiliasi dari tiga sekte besar. Kebanyakan dari mereka adalah sekte bintang lima, dan ada juga beberapa sekte bintang empat teratas. Mendengar ini, wajah Lin Suan tenang, tapi hatinya sangat terkejut. Tiga sekte besar semuanya adalah sekte bintang enam. Tidak ada sekte seperti itu di wilayah Tianan, dan bahkan Zunzeh harus memberi jalan kepada mereka. Sekarang mereka bertiga, dan salah satunya adalah musuh bebu yutannya, istana burung ilahi. Kesenjangan antara sekte bintang enam dan sekte bintang lima semakin besar, seolah kesenjangan antara langit dan bumi tidak dapat diatasi. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa sekte bintang enam memiliki penguasa raja rilem. Di atas alam terhormat adalah alam raja yang legendaris. Dikatakan bahwa hanya mereka yang mencapai alam raja yang memiliki kemampuan menembus langit dan bumi. Itu jauh dari apa yang bisa dilawan oleh master rilem terhormat. Terus terang, seorang master rilem raja dapat dengan mudah menyapu seluruh wilayah Tianan. Kemudian, Lin Suan menjadi semakin terkejut saat dia mendengarkan. Menurut gadis berwajah oval, mereka yang memasuki tempat hilang adalah para jenius terbaik di sekte tersebut. Prajurit seperti mereka yang berada di tahap akhir dan puncak alam transformasi roh hanyalah murid biasa. Beberapa murid yang lebih kuat setidaknya berada di alam pendeteksi roh. Di antara mereka, murid teratas dari tiga sekte besar bahkan lebih kuat, dan mereka semua berada pada tahap akhir dari alam pendeteksi roh. Bahkan dikabarkan bahwa beberapa murid dari tiga sekte besar telah mencapai alam terhormat setengah langkah. Alam terhormat setengah langkah. Seru Lin Suan. 499. Orang-orang ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan ada artis bela diri setengah langkah yang terhormat. Lalu, gadis berwajah oval itu menjelaskan. Meski ada peluang besar di Lost Place, hal itu juga disertai risiko besar. Tiga kekuatan teratas tidak akan mengirim murid mereka yang paling menonjol ke sini. Oleh karena itu, mereka tidak begitu yakin apakah ada seniman bela diri setengah langkah terhormat di sini. Hati Lin Suan tenggelam. Tampaknya para murid yang memasuki tempat hilang semuanya adalah para elit. Banyak dari mereka yang jauh lebih kuat daripada Bawu Ji dan para jenius lainnya. Murid-murid ini jauh lebih kuat dari yang diperkirakan Lin Suan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan terus bertanya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang tempat hilang? Tempat yang hilang adalah medan perang kuno. Legenda mengatakan bahwa banyak orang luar biasa dimakamkan di sini. Beberapa tempat bisa dikatakan sangat berbahaya. Tetapi ada juga manfaat yang besar. Ki spiritual di tempat hilang tidak hanya jauh lebih banyak daripada di dunia luar, tetapi juga ada lebih banyak sumber daya di sini. Beberapa hal yang tidak dapat ditemukan di dunia luar dapat ditemukan di sini. Jika beruntung, Anda bahkan mungkin menemukan warisan seni tertinggi yang hilang. Mendengar ini, Lin Suan tercerahkan. Tempat yang hilang setara dengan harta karun yang dikendalikan oleh 3 sekte bintang 6 teratas. Semua murid yang memasuki tempat hilang ada di sini untuk mendapatkan pengalaman dan menemukan harta karun. Lin Suan paling khawatir tentang apakah sekte bintang 6 tahu tentang keberadaan pedang naga besar. Namun, dia belum bisa menanyakannya secara langsung. Oleh karena itu, dia mengubah pertanyaannya. Ketika kamu memasuki tempat hilang, apakah sekte memberi perintah? Misalnya, Anda harus menemukan sesuatu. Mendengar ini, wajah mereka berubah dan mereka memandang Lin Suan dengan kaget. Lalu, mereka tampak bingung. Pada akhirnya, gadis berwajah oval itu berkata, Ya, itu bukan rahasia. Semua murid yang memasuki tempat hilang memiliki misi yang sama selain mencari peluangnya sendiri. Yaitu menemukan Sol Swatbis. Binatang pedang jiwa, Lin Suan mengerutkan kening. Dia sepertinya menangkap sesuatu. Secara terperinci. Dikatakan bahwa seorang ahli prinsip pedang telah jatuh di medan perang kuno. Meski dia mati, jiwa pedangnya tidak hancur. Itu bermutasi di tempat hilang dan berubah menjadi Sol Swatbis. Binatang pedang jiwa ini sangat kuat dan memiliki bakat yang hebat. Mereka bisa dikatakan sebagai eksistensi yang unik. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa Sol Swatbis sangat membantu para seniman bela diri. Khususnya bagi pendekar pedang, jika mereka bisa mendapatkan binatang pedang jiwa dan menemaninya, akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami esensi pedang dan jiwa pedang. Terlebih lagi, setelah Sol Swatbis matang, itu akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Dikatakan bahwa bahkan para raja pun takut pada mereka. Binatang pedang jiwa, sangat ajaib. Lin Suan tercengang. Dia merasa bahwa Sol Swatbis ini mungkin terkait erat dengan jiwa pedang naga besar. Meskipun dia tidak tahu apakah memang ada seorang pendekar pedang kuat yang telah gugur di sini, dia tahu bahwa roh pedang naga agung dari seni suci ofensif dunia terkubur di sini. Oleh karena itu, tidak peduli apa, dia ingin menemukan Sol Swatbis untuk diselidiki. Di mana biasanya Sol Swatbis ini tinggal? Seberapa kuat mereka? Lin Suan bertanya. Mereka berempat tersenyum pahit. Sol Swatbis sangat langka. Tempat hilang telah dibuka berkali-kali, tapi tidak banyak orang yang mampu mengeluarkannya. Oleh karena itu, bukan hanya kami, tetapi bahkan para jenius teratas dari tiga sekte bintang enam tidak tahu di mana mereka berada. Adapun kekuatan dari Sol Swatbis, yang muda memiliki kekuatan monster-monster peringkat sembilan, yang hampir sama dengan seniman bela diri alam pendeteksi roh. Kami hanya tahu sebanyak ini. Kami tidak tahu apa-apa lagi, kata gadis berwajah oval. Lalu mereka berempat menatap Lin Suan dengan gugup, takut dia akan membunuh mereka. Namun, Lin Suan tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia membuat mereka pingsan, menyingkirkan api naga hitam, dan melarikan diri. Namun, tidak lama setelah Lin Suan pergi, suara sesuatu yang menembus udara datang dari sungai. Tujuh atau delapan sosok mendarat di dekatnya. Orang yang memimpin berpakaian putih. Dia sangat tampan, dan tubuhnya dipenuhi aura kekerasan. Kekuatan orang ini telah mencapai alam pendeteksi roh. Begitu sosok-sosok ini mendarat, mereka mengerutkan kening. Beberapa dari mereka bergegas menuju Heisan dan yang lainnya untuk membangunkan mereka. Siapa yang menyerangmu? Apakah itu istana burung suci? Tria muda berbaju putih itu bertanya. Tidak, ini bukan istana burung suci. Kakak Bai, sesuatu yang besar telah terjadi. Seseorang dari sekte lain telah menyelinap masuk. Lalu mereka berempat menceritakan kisah Lin Suan. Tentu saja mereka terlalu melebih-lebihkan. Setelah mendengar ini, para murid sekte Tian Feng menggelapkan wajah mereka. Orang ini terlalu sombong. Beraninya dia menyakitimu. Jangan biarkan aku melihatnya, atau aku akan memberinya pelajaran. Huh, dia berani menyinggung sekte Tian Feng. Hanya kematian yang menantinya. Ini terlalu aneh. Bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Haruskah kita memberi tahu yang lain? Pemuda berbaju putih itu merenung. Identitas pemuda itu memang mencurigakan, tapi aku khawatir jika dia punya kaki tangan lain. Lupakan saja. Ayo laporkan masalah ini. Tapi jangan biarkan aku melihatnya, atau aku akan membunuhnya. Pemuda berbaju putih itu berkata dengan dingin. Ayo pergi. Kita harus menemukan Soul Sweat Beast. Lin Suan sedikit lelah setelah berlari jauh-jauh. Tanah yang hilang ternyata lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia sudah berjalan lama, tapi dia masih belum keluar dari hutan. Itu sama sekali tidak terlihat seperti ruang mandiri. Itu lebih seperti benua sungguhan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berhenti berlari. Sebaliknya, dia memeriksa situasi dan berkultivasi. Duduk bersila di batang pohon besar, Lin Suan mempraktikan mantra umur panjang. Aliran spirit ki yang kaya berputar turun dari langit dan memasuki tubuhnya. Semua ki spiritual yang masuk ke tubuhnya dipandu oleh mantra panjang umur ke setiap bagian tubuhnya. Akhirnya, ia berkumpul di laut spiritual didantiannya. Seni umur panjang sangat misterius. Efisiensi budidayanya sangat tinggi. Lin Suan memperkirakan bahwa seni umur panjang setidaknya merupakan teknik seni bela diri peringkat bumi. Kalau tidak, itu tidak akan efisien. Malam berlalu tanpa suara. Pada hari kedua, Lin Suan membuka matanya. Auranya sedikit lebih kuat. Ki spiritual di sini terlalu kaya. Satu hari berkultivasi di sini setara dengan 10 hari di dunia luar. Jika dia bisa berkultivasi di sini selama 3 hingga 5 tahun, dia pasti akan berada di depan para jenius di dunia luar. Namun, dia tahu itu tidak mungkin. Ruang mandiri ini memiliki batas waktu. Setelah waktunya habis, mereka akan diteleportasi secara paksa. Lin Suan melompat dan bergerak di antara batang pohon seperti monyet. Berdengung. Dia tidak berjalan lama. Tiba-tiba terdengar suara di hutan di depannya. Kemudian, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya mengaum dengan gelisah. Sekawanan burung iblis terbang ke langit dan melarikan diri dari area tersebut. Lin Suan berhenti dan melihat ke depan dengan hati-hati. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat bayangan di depannya turun dengan cepat. Itu sangat cepat, seperti kilat. Sosok itu mendarat di tanah dan berbalik untuk melihat Lin Suan. Lin Suan gemetar di bawah tatapan itu. Dia merasa seperti sedang ditatap oleh setan. 500. Di depannya ada seorang pria berpakaian ungu. Bahkan rambutnya pun berwarna ungu. Kulit putihnya bahkan lebih lembut daripada kulit seorang gadis muda, dan wajah tampannya memiliki senyuman yang jahat. Meskipun pemuda ini tidak memiliki aura yang kuat, Lin Suan dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi orang ini pasti berada di atas alam pendeteksi roh. Dia tidak memiliki kinaga sejati untuk digunakan sekarang, jadi dia tidak bisa dengan mudah mengalahkan seniman bela diri alam pendeteksi roh. Oleh karena itu, dia tidak bertindak gegabuh, tetapi memandang ke depan dengan hati-hati. Segera, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari langit lagi. Sesosok hantu melayang turun dan berhenti di samping pemuda itu. Kali ini, itu adalah seorang wanita. Dia mengenakan rok pendek berwarna biru, dan pahanya yang seputih darah terlihat. Sosok wanita ini semakin eksplosif. Dia memiliki pinggang ramping dan kaki panjang. Dadanya begitu penuh hingga pakaiannya seperti akan meledak. Wajahnya semakin menawan hingga ekstrim, dengan ombak yang bergulung-gulung, membuat orang jadi gila. Wanita itu mendarat dan menepuk dadanya dengan tangannya yang seperti batu giok. Ia berkata, Kau membuatku takut setengah mati. Kera gunung raksasa itu benar-benar kejam. Raungan kemarahan datang dari jauh, menyebar ke segala arah seperti gelombang. Lin Suan sangat jauh, tapi dia masih bisa merasakan niat membunuh dalam raungan itu. Tidak perlu menebak-nebak, raungan itu pasti ada hubungannya dengan dua orang ini. Pada saat ini, wanita menawan itu juga memandang Lin Suan. Kakak senior, siapa dia? Pria berambut ungu itu menggelengkan kepalanya. Matanya dingin saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Nak, kamu berasal dari sekte mana? Lin Suan bisa merasakan niat membunuh yang tersembunyi jauh di dalam hati pria berambut ungu itu. Dia sedikit mengernyit. Lalu dia perlahan berkata, Sekte Tian Feng. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia berasal dari luar dunia, jadi dia hanya bisa membuat sekte. Oh, kamu sebenarnya dari sekte Tian Feng. Niat membunuh pria berambut ungu itu menghilang, dan dia tertawa. Kami adalah murid paviliun merangkul bulan. Omong-omong, sekte Tian Feng juga merupakan sekte tambahan kami. Paviliun merangkul bulan, jantung Lin Suan melonjak, pihak lain sebenarnya adalah murid sekte bintang enam. Tidak heran dia begitu kuat. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa sekte Tian Feng sebenarnya adalah sekte tambahan dari paviliun merangkul bulan. Tak berdaya, dia hanya bisa melanjutkan kebohongannya. Salam, kakak senior dan kakak senior. Lin Suan menangkupkan tangannya. Kenapa kamu di sini? Bukankah ini operasi kelompok? Pria berambut ungu itu bertanya. Baru saja terjadi gelombang besar, jadi aku terpisah dari teman-teman magangku. Kata Lin Suan. Pria berambut ungu itu menganggup tanpa ragu. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Ini makanan. Cucilah dan pangganglah. Dia memberi banyak perintah, sepenuhnya memperlakukan Lin Suan sebagai bawahan. Lin Suan tidak menolak dan mulai membersihkan mayat binatang iblis yang telah dibuang oleh pria berambut ungu itu. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Pihak lain telah sepenuhnya menganggapnya sebagai kultifator rilem transformasi roh tahap pertengahan. Ini juga bagus. Dia bisa menyembunyikan kekuatannya. Saat Lin Suan sedang sibuk, wanita genit itu bertanya, Kakak senior, dia jelas bukan murid sekte Tian Feng. Mengapa kamu tidak membunuhnya? Mata wanita cantik itu bersinar dengan niat membunuh. Ternyata sekte Tian Feng bukanlah sekte bawahan dari pavilion merangkul bulan. Keduanya telah menemukan kelemahan Lin Suan, tetapi mereka tidak mengungkapkannya. Jangan terburu-buru. Dia hanya seorang bocah di alam transformasi roh tingkat menengah. Berapa banyak yang bisa dia lakukan? Bukankah kita tidak punya cara untuk menghadapi kera gunung raksasa? Kita bisa menggunakannya sebagai umpan. Keduanya berkomunikasi dengan jiwa mereka, dan kemudian senyuman dingin muncul di wajah mereka. Ada banyak jenis komunikasi jiwa. Salah satu jenisnya sangat rahasia, dan orang biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Namun, keduanya sangat meremehkan basis budidaya Lin Suan. Oleh karena itu, mereka menggunakan metode komunikasi jiwa yang paling sederhana. Tambahkan fakta bahwa kekuatan jiwa Lin Suan sangat hebat, dia dapat dengan mudah menangkap fluktuasi jiwa. Kemudian, dia mendengus dalam hatinya, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Segera, api dinyalakan, dan tiga binatang iblis besar ditempatkan di atas api dan segera dipanggang. Tak lama kemudian, aroma daging tercium. Kemudian, mereka berdua menikmati makanan dengan puas, dan bahkan memerintahkan saudara Suan untuk memotong daging dan menuangkan anggur. Selama percakapan, Lin Suan mengetahui bahwa pemuda berambut umu itu bernama Su King, dan budidayanya berada pada tahap awal dari alam pendeteksi roh. Wanita cantik itu bernama Wang Ki, dan budidayanya berada di puncak alam transformasi roh. Keduanya adalah murid pavilion merangkul bulan, dan status mereka dihormati. Pada saat ini, pria berambut umu, Su King, bermain dengan cangkir anggur di tangannya dan memerintahkan Lin Suan. Istirahatlah hari ini, dan berangkat bersama kami besok. Apa masalahnya? Lin Suan bertanya. Tidak ada salahnya memberitahumu. Ini adalah kesempatan besar untukmu. Kami menemukan bunga matahari darah berumur tiga ribu tahun. Awalnya, kredit ini milik kami, tetapi Anda melayani kami hari ini, jadi itu dianggap sebagai kontribusi. Jadi besok, kami akan mengajakmu untuk memetik bunga matahari darah. Jika waktunya tiba, kamu akan memberikan kontribusi yang besar kepada sekte tersebut. Pria berambut ungu, Su King, sangat murah hati. Jika ada yang tidak mengetahuinya, mereka akan berterima kasih padanya. Namun, Lin Suan sudah merasakan niat membunuh mereka, jadi dia tentu saja tidak mempercayai kata-kata mereka. Namun, untuk berakting, dia tetap berpura-pura sangat bersemangat. Sepertinya bunga mata darah berusia tiga ribu tahun itu nyata, tapi itu akan cukup merepotkan. Lin Suan berjalan ke samping dan duduk bersilas sambil berpikir. Lin Suan dengan cepat menebak situasinya setelah mendengar raungan marah di siang hari dan mendengar percakapan keduanya. Bunga matahari darah yang berumur tiga ribu tahun pasti dijaga oleh keragunung raksasa yang kuat. Keduanya tidak bisa menangkap keragunung raksasa, jadi mereka ingin menggunakan Lin Suan sebagai umpan. Bunga matahari darah berumur tiga ribu tahun memang merupakan obat spiritual yang berharga. Lin Suan tergoda. Harus diketahui bahwa hanya ada sedikit obat spiritual yang berusia lebih dari seribu tahun di dunia luar. Tapi ada bunga matahari darah berumur tiga ribu tahun di sini. Jika itu dihilangkan, bahkan seorang supremasi pun akan menjadi gila. Lin Suan memisahkan seutas jiwanya untuk menjaganya, lalu dia dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Energi spiritual di tempat hilang sangat padat, dan dia tidak akan menyia-nyiakannya. Tak jauh dari situ, Su King dan Wang Ki juga duduk bersila untuk berkultivasi setelah makan. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbit, mereka bertiga memulai perjalanan. Mereka bertiga melewati lapisan pepohonan dan berjalan ke kedalaman hutan. Semakin dalam mereka pergi, semakin lebat pepohonannya. Pohon-pohon itu tingginya seratus meter, dan daunnya sebesar batu giling, menutupi langit dan matahari. Sepanjang jalan, Lin Suan melihat banyak tulang tergeletak di tanah. Tulang-tulang tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda, yang terpanjang memiliki panjang lebih dari 10 meter dan yang terkecil memiliki panjang 2 hingga 3 meter. Jelas sekali, ini semua adalah monster yang telah diburu. Pemandangan ini semakin menggambarkan bahayanya hutan purba. Jika seseorang ceroboh, mereka akan menjadi tumpukan tulang. Semakin dalam, jumlah tulang semakin banyak, dan udara berangsur-angsur menjadi lebih berat, membuat mereka sulit bernapas. Ada juga energi hitam keungguan yang terlihat di udara, mengambang di mana-mana. Lin Suan tahu bahwa itu adalah energi iblis. Hanya binatang iblis yang sangat kuat yang dapat membentuk aura iblis yang begitu menakutkan. Jelas sekali, ada monster menakutkan di depan mereka.